Hai waduh lagi ngumpul keluarga besar sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabukani buka-buka ini kayaknya harus dikenali nih banyak juga anaknya banyak ini istri saya cantik pokoknya ya istri tercinta selalu saya kalau panggil I love you sampai sekarang udah berapa tahun nikahnya 30 tahun lebih kalau pulang pagi hari kita ini uji bener enggak Mas sampai sekarang masih bilang I love you-nya di mahasiswa hari sehari kalah resep obat tiga kali di sebelahnya Putri Julia Savitri yang paling tua Oh paling tua nomor dua Zita Anjani itu suaminya Egy ini yang bungsu ya Haikal Muhammad Rafi Haikal ini Milka dokter yang ini nomor tiga Raih Zulham Faras Nugraha pengusaha ini entrepreneur apa maksudnya itu pemborong yang satu pendidik ya ini lagi menyelesaikan pendidikan mengambil arsitek berarti dari pilihan nggak ada yang ikut ke Pak Zul nih politik sih nggak ada yang mau Oh ya tapi belum tuh mungkin ada yang tarik juga nggak mau masuk politik tapi Pak Zul sendiri maksa nggak sih pokoknya semuanya harus masuk politik Oh itu malah nggak boleh tuh anak saya yang satu lagi Raih nggak boleh saya bilang nggak boleh lah kenapa ya Oh nanti anudlah biar apa tuh bisnis dulu usaha karena semua nanti masuk politik yang usaha siapa repot kan tapi memang pilih karir sekolah dan sebagainya Pak Zul menyerahkan ke masing-masing papanya atau papinya ini bukan orang biasa tapi ketua MPR yang punya tugas untuk menjaga pilar kebangsaan dan sebagainya katanya seorang pemimpin yang berhasil itu mulai dari keluarga apa nilai keluarga yang betul apa nilai keluarga yang Pak Zul pegang dan kemudian bisa kok seorang Zul Kipli bisa jadi ketua sebuah lembaga negara ketua MPR ketua sebuah partai kalau kita yang paling penting itu kan semangat untuk berjuang ya berjuang untuk kebaikan untuk kebenaran tulus tanpa pamrih tentu yang lain-lain itu bonus aja kayak saya misalnya ketua MPR kan nggak pernah cita-cita juga nggak pernah pengen yang ketua MPR nggak tahu teman-teman aja maksa jadi maju ketua MPR kan gitu itu buah saja tapi kita berbualah sebaik semampu yang kita bisa itulah namanya amanah ya perbuat yang sebaik yang terbaik yang kita mampu dan itu ya Pak Zul ajarkan ke anak-anak? Iya dan tanggung jawab jujur harmoni biasa standar nilai-nilai kita sekiranya semua keluarga Indonesia hampir sama itu yang ditangkap dari sosok sang ayah Mbak? sosoknya papih ya kalau kita manggilnya papih kalau anak-anak kalau cucu-cucu sekarang panggilnya opih sama omi ya karena cucunya udah empat Mbak Frisias aduh domper saya jadi papih itu dari mulai kita kecil sampai sekarang itu memang sosok yang pekerja keras gitu jadi dari dulu mungkin memang ya begitu rutinitasnya dari pagi ketemu malam ya sab dari Senin mungkin ketemu Minggu jadi memang sosok yang sangat enerjik dan juga pekerja keras jadi apa yang papih ajarkan kepada kita anak-anaknya itu selalu dia juga lakukan jadi walk the talk tidak hanya diomongin tapi betul-betul dilakukan betul-betul dilakukan jadi teladan ya ngajarinnya dengan teladan teladan yang sangat baik untuk anak-anaknya dan mungkin ketularan juga untuk kita anak-anaknya dibiasakan dari kecil untuk bekerja keras dan menggapai apa yang kita pengen yang bilang seorang Zulkifli Hasan jadi inilah ya percaya bahwa kerja keras dan tidak merubah juga anak-anak saya tidak merubah istri saya nih walaupun saya Menteri Kehutanan ketua MPR tanya aja ada ajudan nggak ada karena kalau ke luar negeri apa dijemput nggak mau istrinya ke luar negeri nengok anak-anak naik taksi oh iya nggak mau kalau diberitahu nggak mau protokolnya ketua lembaga negara tentu diterima dengan kamu itu ketenya saya kan nggak jadi naik taksi kok bisa Bu nggak berubah Bapak nggak pernah ya nggak pernah oh ya bisa sampai sekarang waktu ke hutan sampai sekarang nggak ada juga bisa bu kan Ibu ketua MPR loh sebuah lembaga negara Ibu melihat Bapak sebagai sosok yang dikeluarga juga pemimpin di negeri ini sekarang juga nama yang muncul mencuatlah di dunia politik kita biasa aja ya oh iya ketemunya nikah di 30 tahun berubah nggak ketika Bapak mulai dari pertama sampai saat ini sudah menjadi ketua MPR Alhamdulillah nggak pernah berubah sama kebenaran ya apa resepnya Bu resepnya mengalir aja saling percaya saya juga nggak banyak cerewet ya sama kegiatan Bapak yang yang begitu menyita waktu pulang pagi berangkat pagi pulang pagi berangkat pagi yang penting yang penting Bapak jaga kesehatan itu aja pesan saya karena dibalik sosok pria yang berhasil pasti ada perempuan yang mau jelas kalau nggak ada luar biasa wadita yang tangguh pacar Zain mana bisa kalau lebaran apa sih ininya yang paling khusus di lebaran pasti harus ngumpul itulah bagian nah apa sih harus makinannya kalau lebaran biasanya ketupat betawi ya lebih lebih kemasakan betawi ya sayur kalau kalau betawi bilang tuh sayur labu sayur sop godok gitu pakai santan ya terus rujak ayam ayam dikecapin satu hati dan masak sendiri kalau itu selalu selalu dan biasanya dapat kiriman juga dari kampungnya Bapak kesukaan Bapak terus skubal itu ketang kalau di Medan tuh apa namanya kayak lapis gitu oh kayak lapis tapi dari ketang ya namanya di kampung saya namanya skubal ya itu menunya dan kayaknya nggak enak makan jenis menu serupa tapi di luar tetap balik ke rumah iya pasti itu apa setelah sholat id ya pasti makan dulu makan dulu makan ke depan iya harus ya ini walaupun sekarang kan udah besar-besar semua yang udah berkeluarga ya tinggal adikku satu nih yang lain sudah berkeluarga sudah punya anak ini mau punya anak tapi biasanya lebaran memang kita datang oh ya ya disempat-sempetin kalau yang punya suami ya rolling misalkan tahun ini di sini tahun depannya nanti di tempat suami tapi biasanya selalu kumpul hmm biasanya selalu kumpul ini pertanyaan dari keluarga dari 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 orang yang mungkin sering nonton Bapak atau melihat bagaimana apa namanya karir politik Bapak Bapak kan termasuk orang yang sering bakal muncul di TV iya ya enggak gimana sih rasanya jadi anak yang orang tuanya sering muncul di TV setiap hari dengan berbagai isu bukan hanya muncul di TV sekarang Mbak Persia di media sosial media kalau bukan juga sekarang antar satu aduh papi gue deh ya rasanya pasti bangga lah ya bangga karena nggak semua orang bisa diberikan amanah ya dan juga jabatan sebagai seorang atau MPR bangga dan juga bersyukur dan juga mendoakan semoga papi selalu sehat selalu diberikan apa namanya amanah ya bisa menjalankan yang menjadi tugasnya yang tentu tidak mudah dan kita semua anak-anak sifatnya mendukung pokoknya kita support apapun keputusan papi ya apapun jalan dan juga apa namanya ini hidupnya kita support dengan semuanya Pak Zul memang selalu share semuanya ke anak-anak ya biasa kita biasa diskusi biasa diskusi capret-capret juga kita diskusi oh iya oh iya semua apa aja dulu waktu saya maju ketua perga juga diskusi oh iya semua ya jadi semua pengambilan keputusan penting sama-sama ya udah tahu jadi anak-anak udah tahu lah tahu sehingga anak-anak juga kan kadang-kadang nanti di TV di media kan nggak semua juga orang suka kita ada pro ada kontra ini putra saya Heikal kan waduh luar biasa tuh gak diserang macam-macam oh iya paling ini nih di media sosial nah fotonya waktu dia di JIS masih SMA diangkat lagi di JIS sekolah sama temannya berenang ya pakai pelayanan renang kan tapi diangkat seolah baru kemarin jadi mereka udah paham itu kali kita diskusi terus ya udah biasa siap menghadapi iya aku kenapa rame video gak apa-apa kamu tuh sama terkenal tapi apa sih pesan yang disampaikan ke anak-anak Pak Zul dan mungkin bisa jadi contoh buat keluarga di seluruh Indonesia untuk gini mungkin nggak semua punya kesempatan seperti Pak Zul yang sampai mencapai ke titik puncak jadi ketua umum partai, toko politik penting di negeri ini tapi value apa yang Pak Zul berikan tampaknya beragam latar belakang beragam pendidikan mereka bisa pilih tapi selalu menjadi yang terbaik di bedanya yang paling pertama saya selalu anak-anak saya ajarkan karena dari ayah terus kami keluarga muslim yang merahat harus pegang betul itu itu nomor satu ya? nomor satu ya nilai-nilai islam menghargai teman, menghargai orang, bekerja keras jujur, harmoni, saling menghormati jelas kalau islam itu kan teologinya jelas sekali ya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku saling menghargai, saling menghormati la iqrovidin, tidak boleh ada pemasan dalam agama artinya itu jelas sekali tidak boleh menyakiti pegang kepada itu nah kemudian juga etika kita orang timur walaupun di Amerika, di Inggris menghormati yang tua saudara yang muda masih datang itu tetap saja karena yang paling penting menjalan hidup mereka karena mereka harus kerja keras mereka bukan tergantung patinya mereka tergantung kepada apa yang mereka lakukan sendiri ah mumpung deh, ini lagi sama anak-anak bagi mereka, kaum muda yang mau terjun ke dunia politik ini bisa disarikan apa sih ininya Pak Zul modal utama dan terutama yang bisa menjaga karena banyak tokoh-tokoh muda Pak Zul lebih muda dari Pak Zul yang baru muncul namanya tiba-tiba tenggelam karena korupsi lah dan lain sebagainya ya saya juga bisa saja ya umur kalau dulu Bongkarno muda juga berhasil tapi zaman sekarang kan kadang-kadang anak muda dipaksa juga banyak teman saya, saya tidak sebut itu juga membeli pelajaran bagi saya anaknya baru umur 30 sudah jadi bupati, sudah jadi gubernur akhirnya mungkin secara mental belum siap karena orang tuanya politisi jadi pejabat tinggi begitu nah, banyak sekali teman saya akhirnya kena OTT karena itu saya tidak mau terjadi kepada anak-anak saya mereka betul-betul harus mantang harus, kalau maupun terserah nanti saya kira umur 40 lah baru kelihatan kalau yang pojok itu ya yang raya harus umur 40 nih baru bisa baru bisa terjengah politik silahkan dilanjutkan makannya karena saya mau minta waktu dengan Pak Zul mau nanya soal negara dan soal tadi sudah disinggung singgung si capres-capresan lah mungkin kita gak bahas silahkan dilanjutkan makannya terima kasih lo udah mau diganggu